Intro Yo, Assalamualaikum guys King Chess balik lagi di video kali ini Di video kali ini, ada partai yang pengen saya bahas Yaitu partai antara Mikhail Tal melawan Riko Mas Karinas Partai ini berlangsung pada tahun 1981 Oke, sebelum kita ke partainya Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan video dari saya Udah? Oke, let's go kita ke partainya Disini Mikhail Tal sebagai putih dan Riko memegang hitam Partai ini diawali dengan pion E4 dan pion ke D5 Pembukaan Skandinavia Pion langsung dimakan sama Tal Dimakan balik sama menteri Kuda melompat ke C3 menyerang menteri Menteri kabur ke A5 Next pion D4 Gerakan ini membuat kuda terpaku oleh menteri ya Dan pion ke C6 jawaban dari Riko Dilanjut kuda melompat ke F3 dan juga ke F6 Gajah naik ke D2 melepas pin Dan melancarkan serangan bayangan ke arah menteri Takut serangan bayangan itu Riko menarik mundur menterinya ke C7 Gajah ke C4 persiapan rokade pendek Dan pion ke E6 membuka pandangan gajah Menteri ke E2 menambah opsi untuk rokade panjang Dan gajah naik ke E7 persiapan rokade pendek Bukan menyelamatkan rajanya dengan rokade Mikhail Tal malah mendeklarasikan perang Dengan pion G4 Guys Pion ini gak ada yang jaga ya Jadi bisa aja Langsung disikat kuda Tapi ya Itu bukan ancaman berat Karena masih ada benteng G1 Yang akan menghilangkan pion G7 Oke Riko gak makan pion Tapi kuda B ke D7 Tal rokade panjang Dan pion ke B5 Buat menyerang gajah Tal memundurkan gajahnya ke D3 Dan pion terus maju ke B4 menyerang kuda Kuda Kabur ke E4 buat ngajak pertukaran kuda Riko gak mau Dan dia ngebawa kudanya ke D5 Buat nguasain petak pusat Raja ke B1 Dan pion ke A5 Riko udah mulai nyerang nih Tapi bukannya bertahan Tal malah nyerang balik Dengan pion G5 Menteri ke B6 Menyerang pion Tal gak peduli dengan itu Dan memilih pion H4 Pion maju ke C5 menyerang pion Pion kali pion Dan kuda kali pion Nyerang gajah Dan mengajak pertukaran kuda Gajah naik ke B5 sekak Gajah menutup Gajah kali gajah sekak Dan kuda kali gajah Pion terus maju ke H5 Dan Riko Yolo Rok ada pendek Wow Dia gak takut ancaman pion-pion ini Apalagi Pilotnya adalah Mikhail Tal Mantap Oke Tal pion ke G6 Dan pion ke H6 Yang kita tunggu-tunggu Akhirnya Tiba Disini Mikhail Tal memakan pion H6 Dengan gajah Dan mengorbankan gajahnya Hmm Coba kita bahas Kalau saya boleh bilang Ini pengorbanan modal nekat ya Karena jelas Hitom bakal unggul Jika gajah itu dimakan Pion kali gajah Menteri ke D2 menyerang pion Raja maju ke G7 Buat ngelindungin pion Pion kali pion Benteng ke H8 jaga pion Benteng H ke G1 sekak Raja kali pion Dan benteng ke G6 Kedua kubu Masih ngotot-ngototan Tapi hitam unggul gajah Oke kita kembali Sayangnya Rico menolak mentah-mentah gajah itu Dan dia memilih pion F5 menyerang kuda Dua perwirannya diambang kematian Tapi Mikhail Tal Gak menyelamatkan salah satunya Dia Malah nambah opsi buat hitam Dengan benteng kali kuda Dah pilih dah tuh Mau gajah Kuda apa benteng Riko memilih makan benteng dengan pion Karena diserang dua kali Kuda mundur ke G3 Buat nyerang balik pion Gerakan ini Ngebuka serangan menteri ke arah gajah Rico benteng A ke F8 Buat ngelindungin gajah Menteri geser ke D2 Menyerang pion di D5 Next kuda C5 Dan gajah mundur ke F4 Persiapan pion maju ke H6 Kuda mundur ke E6 Menyerang gajah Tal gak peduli dan terus Memajukan pionnya ke H6 Benteng F6 Menyerang pion Dan pion kali pion Pion ini Menyediakan file kosong Buat benteng Jelas Ini sangat berbahaya Oke Riko makan kembali pion itu Make kuda Sebuah langkah brilian Dimainkan tal disini Itu gajah ke C7 Selain nyerang menteri Gajah ini ngebuka jalan Buat menteri Dan mengancam skagmat Di petak H8 Gerakan terbaik Menteri ke E6 Tapi Riko menerimanya Dan memakan gajah Dengan menteri Ini adalah gerakan blunder Dan ini Adalah posisi skagmat Dalam 4 langkah Coba kalian temukan langkah itu Dalam 5 detik Udah Mungkin dari kalian Ada yang menemukan Langkah menteri Masuk ke H6 Tapi buat mempercantik Ending permainan ini Mikhail Tal Mengeluarkan Bangkainya Boom Dia mengorbankan benteng Buat mensekak raja Dan ini Disebut dengan Pemaksaan langkah benteng Saya udah pernah bahas hal ini Di video ini ya Dan langkah bangkai ini Membuat Riko Mascarinas Menyerah Jelas ya Jika permainan dilanjutkan Gak ada pilihan lain Buat Riko guys Jadi raja kali benteng Menteri H6 Sekat Raja geser Menteri H7 Sekat Raja geser lagi Dan menteri H8 Skagmat Benar-benar epic Gaya permainan brutal Seperti ini ya Yang sangat eye-catching Buat kita Korban 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 Dan menang Kemarin Udah saya bahas Partainya Nesmet Dinov Sekarang Mikhail Tal Mereka itu Adalah dua pemain catur Dengan aliran brutal Insya Allah Next video Kita bakal lihat Partai mereka berdua Siapa yang paling kuat Di antara dua Pecatur aliran brutal Dan oke lah guys Sekian dulu Video kali ini Semoga bisa menghibur Dan memberikan manfaat Banyak orang yang saya mohon maaf Salam King Chase Terima kasih guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih